Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya datang ke Buskesmas di Kota Bogor ini, Buskesmas Tanah Sareal di Kota Bogor, karena kemarin saya mendengar bahwa di Buskesmas ini akan diadakan simulasi untuk vaksinasi. Dan karena memang saya tinggal di sini sehingga saya mampir ke Buskesmas Tanah Sareal ini. Yang pertama, mengenai vaksin terlebih dahulu. Kita berharap vaksin ini datang di akhir bulan November ini. Tapi kita ingin berusaha, tapi kalau tidak bisa berarti ia masuk ke bulan Desember. Baik itu dalam bentuk vaksin jadi maupun dalam bentuk nantinya bahan baku yang akan diolah di Bio Farma. Kemudian yang kedua, semua vaksin yang kita pakai itu harus masuk dalam listnya WHO. Ini wajib harus masuk ke listnya WHO. Kemudian setelah vaksin masuk ke Indonesia, kita terima itu masih ada tahapan lagi tidak bisa langsung disuntikkan. Masih ada tahapan lagi di BWPOM, karena kita memerlukan Emergency Use Authorization dari sana. Sehingga tahapan itu memerlukan waktu, mungkin antara kurang lebih tiga mingguan. Setelah mendapatkan izin dari BWPOM baru kita lakukan vaksinasi. Kaedah-kaedah scientific, kaedah-kaedah ilmiah ini juga saya sudah sampaikan wajib diikuti. Kita ingin keselamatan, keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi. Jadi, kalau melihat tadi di lapangan dan melihat simulasi tadi, kita memperkirakan kita akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun atau di awal tahun. Akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan. Kita juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh tanah air. Ini yang tidak mudah. Mendistribusikan vaksin itu tidak mudah. Ini bukan barang seperti barang-barang yang lain. Memperlukan full change, kedinginan dengan derajat tertentu. Setiap vaksin dari produk yang berbeda memerlukan juga mode distribusi yang berbeda. Inilah yang terus kita siapkan agar nanti daerah-daerah juga segera mendapatkan vaksin dan vaksinnya juga tidak rusak. Kemudian siapa yang akan divaksin terlebih dahulu? Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan, baik itu dokter, para dokter, para perawat, dan juga tenaga medis, para medis yang ada. Itu yang diberikan prioritas, plus TNI dan Polri, kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan-pelayanan publik yang ada di depan, guru, dan kemudian tentu saja kita semuanya. Kalau ada yang bertanya, Presiden nanti di depan atau di belakang, kalau oleh tim diminta saya yang paling depan, ya saya siap. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih.